Kedul yang akan saya bawakan sekarang adalah mengenai kuliah Denial yang kedua dari saya adalah fungsi ureter Fisika urinaria dan uretera Ada pun tujuan pembelajarannya adalah Konsep autoregulasi, pengaturan hormonal dan serat simpetis terhadap tubulus Proses reabsorpsi, sekresi, dan ekspresi Proses mixi Pendahuluan Definisi ureter adalah bagian dari sistem urinaria Yang berbentuk mengupai saluran dupang atau tabung Ureter berfungsi untuk mengalirkan urina dari masing-masing gendang Untuk ditampung di kantong suping Fisika urinaria atau kantong kemih Adalah suatu organ yang berada di dalam perut akan bawah Ini bertugas menyimpan urina Jika kandung kemih sudah ada isi penuh oleh urinaria Akan timbul durungan untuk uang adil Kandung kemih untuk dewasa mampu Mampu menampung urina Ureter berfungsi untuk 300-500 Ureter Ureter adalah suatu saluran Kencing Saluran yang menghubungkan antara fisika urinaria Kelupang saluran kemih atau ucsin penis atau vagina Yang kedua, ureter pada pria Memulai panjang sekitar 20 cm Sedangkan ureter pada wanita Hanya sekitar 4 cm saja Pada bagian antara kandung kemih dan ureter Terdapat cincin otot atau spinter Yang bertugas menjaga urina agar tidak bocor Mengenai renal autoregulation Jadi disini Genjal kita itu Meskipun Orang itu Tekanan darahnya rendah Dari 80-180 Tapi kita Tetap bisa ganking Sejumlah 1-1,5 liter Jadi kalau tekanan darahnya Gankingnya banyak Jadi di dalam genjal kita Mengatur yang disebut Autoregulation Jadi kemampuan REM Untuk mempertahankan Suatu kestabilan relatif Laju filtrasi bromelius Dalam perubahan tekanan darah Artul Yaitu definisinya Ada pun mekanismonya Adalah dengan respon meugenic Dan tubulo bumelius Dan tubulo bumelius Feedback Penjelasan Memugenic Jadi ini yang paling atas itu adalah Bila normal Bila tekanan normal Maka Bumelius seperti tadi Filtrasinya berapa? 125 cm per minit Yang kedua Dula terjadi Tekanan darah tinggi Jadi Blood pressure increase Tekanan darah tinggi Maka Terjadi penurunan Dari Romulo Filtrasion rate Juga Renal blood flow Menurun Di Afrin Jadi Di Afrin konveksi Di Afrin Tetap normal Pada tekanan darah yang rendah Maka Afrin akan dilatasi Sehingga GFR meningkat Jadi Gancing tetap normal Sehingga Renal blood flow Meningkat Ini Gambar dari respon Meugenic Dimana Kalau terjadi Penurunan tekanan darah Atau peningkat Maka Fakula Densa Ini Akan Mempengaruhi Afrin Jadi Ada Sat-sat Disini Yang disebut Endothelin Mempengaruhi Sehingga Terjadi Pasuk Konfusi Dari Maaf Yang dibawa Afrin Jadi Yang dibawa Afrin Ya Endothelin Juga Yang dibawa Afrin Sobsat Lomal Lussel Akan Mem Pasuk Kontraksi Sehingga GFR-nya Menurun Kalau tekanan Barat Itu Yang mengatur Atau Terjadi Kontraksi Dari Afrin Apa yang disebut Respon Menjengit Jadi Ini Jadi GFR-nya Meningkat Penurunan Kutubulus Kemudian Lewat Mordula Densa Kemudian Afrin Adal Kontraksi Dari Residen Afrin Meningkat Kemudian Tepat Peser Kemudian Sehingga GFR-nya Menurun Jadi Mula-mula Kalau Beberapa Menit Sekarang Yang tinggi Maka GFR-nya Meningkat Kemudian Menurun Ini Pengaturan Hormonal Simpatis Jadi Saya tidak akan Menyebutkan Satu persatu Anda bisa Baca sendiri Jadi Bagaimana Pengaruh Secara langsung Atau Direkt Simpatis Disini Dan Yang Secara Tidak Langsung Jadi Indirekt Simpatis Efek Di Kalau Misalnya Kita Takut Mendadak Ada Bentuk Kita Takut Maka Kita Akan Tergencing Kencing Karena Langsung Terjadi Simpatis Merangsang Dengan Baik Secara Tidak Langsung Maupun Secara Langsung Kemudian Ini Yang Jadi Disini Dimulai Disini Yang penting Yang pegang Kunti Yaitu CVLM Jadi Maaf RVLM Jadi Rostral Ventrol Lateral Medula Ini yang penting Kemudian Kalau itu Pengaruh Dari Dari VIR Bisa Pengaruh Dari Enoponcin Bisa Pengaruh Dari Baru Reseptor Yang Ada Di Aorta Dan Karotis Jadi Itu Mempengaruhi Nukleus Nukleus Traktus Nukleus Traktus Traktus Solitaris Jadi Nanti Nukleus Itu Memuari Kaudal CVLM Atau Kaudal Ventrolateral Medula Kemudian Ke RPLM Pusatnya RPLM Itu Dipengaruhi Oleh Tekanan Darah Polimodarah Dan Kadar Oksikin Darah Jadi Basis Atau Batang Otak Kemudian Dari Sini Nanti Melalui Medula Mentulais Mempengaruhi Ginggal Jantung Dan Arteri Yang Dari Anglodansin 2 Ambatannya Disini Adalah Sudium Mempengaruhi Lamina Terminalis Mempengaruhi PFN Dan FNS Selanjutnya Sama Nanti Mempengaruhi Jantung Ginggal Dan Arteri Itu Pengaruh Simpatis Dari Kalau Sub Vernical Organ Organ Itu Di Lumbus Itu Lumbus Organ Organ Itu Di Sub Sub Hornical Organ Yang Situ Dipengaruhi Oleh Ginggal Densin Ini penjelasan Dari Kamar Tadi Anda Bisa Baca Ya Kemudian Ini Pengaruh Simpatis Yang Lain Misalnya Kalau Exercise Atau Keadaan Depanan Darah Turin Jadi Ini Skemanya Jadi Tujuannya Mengenai Tubulus Jadi Ini Tak Berikan Mengenai Keseluruhan Supaya Anda Paham Seluruh Tubuh Ada pun Hormon Lain Yang Mempengaruhi Adalah Osoversin Atau ADH Jadi Tergantung Dari Osmolaritas Plasma Itu Kalau Misalnya Banyak Mimu Jadi Hiperhidrosis Maka ADH Turun Kalau Kita Dehidrasi Maka ADH Mengingat Sehingga Kurang Resepsi Di Tubulus Proximalis Dan Lysalis Sama Dengan Kerja Adosteron Jadi Di Sel-sel tubulus Itu Yang Punya Reseptor Terhadap ADH Dan Adosteron Kalau Para Turut Itu Meningkatkan Absorpsi Kalsium Itu Yang Dikroduksi Oleh Para Turut Hormon Nanti Di Kuliah Hormon Ada Blood Hormon Tuga Sama Mempengaruhi Pertumbuhan Kalau ANP Atau Atrial Natriotic Peptide Itu Yang Ada Di Atrium Itu Di Atrium Mempengaruhi Terutama Ada Efek Pasodilatasi Renin Tadi Sudah Renin Yang Diproduksi Oleh Cukta Glomerulis Itu Memberikan Renin Angloidensin Aldristron Hormon Tenggahan Darah Kalau Erytropoidin Dipengaruhi Oksigen Pada Hemoglobin Jadi Hemoglobin Terjadi Hidruksia Maka Erytropoidin Diproduksi Sehingga Memproduksi Darah Darah Merah Di Tenggung Tulang Itu Erytropoidin Yang Dikeluarkan Oleh Tenggah Ini Hormon Hormon Yang Lain Anda Bisa Baca Sendiri Bagaimana Pengaruhnya Terhadap GFR Jadi Ketika Dugilus Di Pembelajaran Ini GFR Saya Tambahin Juga Disini Proses Reabsorpsi Sekresi Dan Eksresi Disini Terjadi Absorpsi 65-67 Ada di Tubulus Proximalis Tubulus Proximalis Lug Descendent Itu Terjadi Absorpsi Kemudian Di Tubulus Proximalis Distalis Itu Sedikit Di Absorpsi Itu Penentuan Untuk Bagaimana Kadar Kadar Kalium Kalsium Ataupun Natrium Disini Yang Dan Tubulus Disel Itu Yang Mengontrol Bagaimana Nanti Dikuarin Banyak Apa Di Absorpsi Tadi Elektrolit Itu Jadi Dia Dalam Hal ini Yang Mengontrol Keseimbangan Asam Basah Dan Humulistasis Ini Andalah Reabsorpsi Reabsorpsi Dari Dari Ion Sodium Atau Natrium Itu Bisa Pasif Bisa Aktif Yang aktif Ya Pakai ATP Jadi Anda Sudah Dapat Kuliah Sel Dengan Membaca Gambar Ini Anda Bisa Bagaimana Bagaimana Aktif Aktif Yang Dua Kemudian Satu Aktif ATP Yang Melalui Memberan Channel Yang Satu Itu Tidak Pasif Atau Tidak Pakai ATP Berarti Pasif Ini Yang Di Glucose Kalau Glucose Dia Harus Namanya Asopsi Aktif Tapi Sekender Jadi Dia Ikut Ikut Natrium ATP AC Jadi Disini Disikut Glucose Maaf Ya Itu Ingat Ya 100% Di Reabsorpsi Bukus Pasif Yang Pasif Tadi Air Natrium Murea Murea Juga Pasif Jadi Dibeda Beda Konsentrasi Dia Bisa Masuk Dipengaruhi Cukup Oleh ADH Ini Ada Lagu Menglewat Interstisial Jadi Yang Dibut Kain Jansen Juga Yang Bisa Lewat Hinding Ya Yang Paling Bisa Pasti Bisa Aktif Ini Di Paksumal Di Gull Kemudian Reabs Tupi Dan Sekresi Tupulus Di Rinal Tupulus Itu Ada Yang Namanya Transport Maximum Jadi Artinya Kalau Di Dalam Darah Itu Melebih Transport Maximum Makan Tidak Bisa Mengabsorpsi Contohnya Orang Tiap Dibes Kan Yang Maximum Kadar Gula Dalam Darah 375 Miligam Persen Tapi Kalau Dia Lebih Dari Itu Maka Gula Tidak Bisa Di Apropsi Jadi Kemampuan Dibulus Sudah Maksimum Sehingga Gula Akan Di Ekskresi Melalui Urine Yang Kedua Ini Ada Maximum Dibulus Reabsorpsi Itu Katanya ER Dia Kecepatan Yang Bisa Dijapai Pada Reabsorpsi Misalnya Proses Transpok Aktif Termasuk Fosfa Salpa Hidus Asam Amin Asam Dan Albumin Masing-masing Mempunyai Maksimum Reabsorpsi Jadi Kalau Kelipian Itu Akan Dibual Ini Ada Maksimum Tubular Sekresi Sikap TS Jadi Laju Yang Paling tinggi Dicapai Untuk Sekresi Pada Suatu Sat Misalnya Temis Lim Diuruti Salisila Dan Tiamin Jadi Maksimum Yang Bisa Di Sekresi Ini Lokasi Dari Masing-masing Jadi Transpok Itu Bukuso Sama Garam Plurida Sodium Itu Kalau Sodium Itu Bisa Pasit Juga Ya Pasit Pantol Air Sudi Kalau Yang Di Proxima Itu Location Jadi Proxima Toculus Proximalis Ascending Loop Karena Descending Cuma Meluarkan Aja Proximal Distan Itu Bisa Natrium Selanjutnya Proximal Itu Air Itu Semua Bisa Dile Bender Descending Di Polating Duktur Ascending Orea Bisa Di Ascending Di Descending Pena Air Air Dan Natrium Bisa Ini Bagaimana Transport Di Nomor Transport Aktif Di Natrium Sympoten Dengan Sympoten Dua Natrium Dan Bisa Antiquidnya Natrium Dengan Ion H Kemudian Tiga Hidrogen ATPase Natrium Dengan Amino Ascending Anda Semua Ini Pelajaran Dari Sel Saya Tidak Mulai Ini Skema Kita Tau Bagaimana Proses Proses Transport Di Epitil Sim Sama-sama Masuk Kalau Anti Ada Masuk Ada Keluar Misalnya Dona Dan Natrium Di Jendel Kemudian Ada Yang Dengan Natrium Keluar Masuk Itu Natrium Biasa 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 Kemudian Apresi Di Tupu Ini Adalah Pasal Ketiga Dari Pembentukan Urinal Jadi Terminal Yang Akil Dari Pembentukan Urinal Sehingga Di Sini Yang Memontrol Bagaimana NCR Itu Semuanya Kalium Semua Dalam Rangkah Hemostasis Adalah Tubulus Distalis Dan Kulotin Duktus Dan Dinding Dari Tubulus Ini Ada Reseptor Untuk ADH Dan Alistron Sehingga Dia Mengatur Ini Jadi Kalau Keadaan Dehidrasi Maka Banyak Dipe Dan Adih Dan Alistron Maka Adium Dan Air Dipe Tuan Akhirnya Kalau Keras Dehidrasinya Maka Pasien Anuri Atau Oliguri Jadi Kalau Ada Pasien Muntabera Itu Ditanya Kita Mengetahui Bagaimana Derece Dehidrasi Pada Pasien Tadi Sekarang Mekanisme Counter Jadi Keterangannya Saya Langsung Ke Gambar Keterangannya Anda Bisa Baca Sendiri Bagaimana Disebut Anter Karena Ada Dua Yang Sejajar Yang Sejajar Jadi Ascending Dan Descending Dan Ascending Jadi Disini Disebutkan Tergurung Karena Kalau Luggen itu Sifatnya Multifiler Kalau Pasareta Jadi Yang mengalami Pembuluh Darahnya Itu Namanya Pasareta Itu Namanya Counter Counter Exchanger Jadi Kalau Luggen Namanya Counter Modifier System Jadi Kenapa Kok Counter Karena Ada Dua Tupulus Yang Sejajar Yang Yang Ini Yang Beri fungsi Pada Dengan Yang Ada Di Daerah Panas Tapi Dia Tetap Bisa Hidup Karena Dia Punya Yang Panjang Panjang Pada Dera Itu Jadi Yang Desenden Itu Hanya Bisa Mengeluarkan Air Jadi Konsentrasi Ini Di Luarnya Jadi Hiper Osmosi Ini Bisa Anda Lihat Jadi Osmola Radiasnya Pagian Tinggi Kebawah Di Dalam Jaringan Interfisial Juga Jadi Yang Di Ascenden Itu NAC L4 Itu Nanti Setelah Pengaturan Bagaimana Encer Dan Kental Suatu Urinal Oleh Fungsi Daripada Tup Hable Jadi Ini Front Tup Hable Tidak Bermiabel Terhadap Air Nanti Mulai Tubulus Fistalis Jadi Mulai Ada Permiabel Apa Mengatur Permiabel Karena Dipengaruhi Mulai Dipengaruhi Oleh ADH Dan Adistron Jadi Sekresi Sertifius Yang penting Adalah Ion H Ion K Dan Ion Oktanik Ion H Untuk Menjaga Keseimbangan Asam Basal Ion K Secara Artif Untuk Setiap Tupulis 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 Dalam Terakhir Untuk Membuang Sisa-sisa Metabolisme Disoplasi Di Tupulis 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 Jadi Itu Pengatur Terakhir Ya Tupulis Kalium Konstan Dan Dikontrol Dihormon Adesterone Dan Didekat dengan Natrium Jadi Natrium Kalium ATP Aset Tadi Yang Atau Cine Aktif Atau Bawarnya Aktif Yang Kalium Yang Dikultrasi Sedulunya Direabsorpsi Sedangkan Yang Dieksresi Sedulunya Dari Sekresi Mixi Definisinya Adalah Pengusongan Kandung Kemih Atau Fisika Orinaria Dan Ini Terisi Secara Progresif Dan Timbul Level Reflek Sarap Dan Reflek Mixi Untuk Bayi Infan Maka Begitu Penuh Ada Reflek Parasempatis Yang Memberikan Efek Dilatasi Dari Seginter Maka Akan Terjadi Mixi Jadi Dia Tidak Ada Ransangan Dari Sarap Sarap Kotak Atau Kotek Motoris Jadi Disini Tidak Ada Sarap Yang Ke Atas Cuma Sarap Spinal Jadi Spinal Penuh Hervusnya Memberi Slate Receptor Memberikan Ransangan Pada Gantung Ini Kemudian Sepintinya Terbuka Kencing Pada Orang Dewasa Disini Setelah Kencing Berapa 300 300 Sisi Sampai Berapa Kalau orang Dewasa Bisa sampai 500 Maka Ada Reflek Reflek Ke atas Ke pons Sehingga Nervus Membuka Spinter Internus Kemudian Spinter Externus Spinter Externus Tetap Tertutup Begitu Penuh Maka Somatik Ini Ke atas Ke Kortek Kemudian Dari pons Turun Ke Spinter Jadi Fibra Somatik Dari Nervus Budindus Ke Spinter Externus Dan Kortek Karena Disadari Dia berpikir Mau tarik Kamar mandi Atau Toalet Dimana Baru Ditulakan Jadi Ini Bisa Dipengaruhi Oleh Tarik Kontrol Itu Kalau Orang Dewasa Loh Amalah Cuma Sampai Spinal Sehingga Dia Tidak Terasa Jadi Syarat Simpatis Yang Ada Di Spinter Oletral Itu Biasanya Tidak Punya Penanan Pada Amici Tetapi Punya Penanan Pada Reflex Men Selama Ejakulasi Jadi Dia Simpatis Ejakulasi Para Simpatis Itu Untuknya Reseptor Pada Dinding Dinding Pantung Kemudian Spinal Keputus Keputus Kemudian Merangsang Para Simpatis Menyebabkan Musculus Distrosor Berkontraksi Jadi Kalau Somatik Somatiknya Itu Setelah penuh Dia Menyerahi E External Jadi Kalau Sudah Penuh Para Simpatis Membuka Spinter Internal Tapi Ethernya Tetap Bertutup Sehingga Dia Berpikir Kalau Sudah Ada Tempat Baru Somatiknya Yang Menurut Mau Kencing Dimana Itu Mengenai Nuxi Dia Kontrol Daripada Nuxi Di Cerebral Portrait Ada Pulang dari Kontrol Baik Merangsang Ataupun Mohamad Atau Melarang Kemudian Di Putar Langus Ada Area Fasilitasi Kemudian Di Mikbrin Itu Mohamad Kalau Yang Di Poms Fasilitasi Itu Gustaf Kontrol Mikbrin Ini Ini Buku Buku Yang Saya Baca Terima Kasih Selamat Belajar Terima 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 Terima